Hai semua ketemu lagi sama aku Luna selamat datang di channel ngomongin doang di video kali ini aku mau bahas satu topik yang sering banget di request buat aku bahas yaitu tentang cara tips beli rumah buat temen-temen semua yang berpenghasilan WMR Wah emangnya bisa ya orang dengan gaji WMR tapi bisa kebeli rumah jawabannya bisa dan aku bakalan jelasin caranya di video ini tapi sebelum lanjut aku mau samain persepsi kita dulu ya tentu aja rumah yang aku bahas di sini adalah rumah yang berada dalam range budget mereka yang penghasilannya WMR jadi jangan dibayangin kalau rumahnya luas rumah bertingkat atau rumah yang punya halaman gede rumah yang aku bahas di sini ini adalah rumah sederhana yang dapetin bantuan subsidi KPR dari pemerintah yang harganya tuh berkisar antara 100-200 jutaan per unit umumnya bentuk rumah dengan harga 100-200 jutaan tuh iya sederhana luas bangunannya sekitar 21-36 meter persegi dan umumnya berjajah di perumahan kayak gini tapi jangan salah ya kalau nantinya di makeover dengan tepat Intel rumah kayak gini bisa tampil cukup manis dan juga nyaman ditinggalin buat keluarga kecil Oke di video ini aku bakalan coba ngupas beberapa poin tentang rumah dengan subsidi KPR ini dia poin-poin yang bakalan aku bahas di video ini kita mulai bahas dari poin yang pertama apa sih KPR subsidi itu dan apa aja yang disubsidi jadi KPR subsidi ini adalah pembiayaan kemampingan rumah yang dapetin bantuan dan keringanan dari pemerintah keringanannya berupa yang pertama bantuan DP maksimal 4 juta rupiah yang kedua subsidi pembayaran bunga jadi bunga KPR nya tuh flat 5% selama maksimal 20 tahun buat bayangan aja bunga floating KPR itu umumnya sekitar belasan persen per tahun jadi bantuan subsidi bunga flat 5% ini udah lumayan banget ngeringanin beban bunga yang ketiga bunga flat 5% ini udah termasuk premi asuransi jiwa asuransi kebakaran dan asuransi kredit jadi kamu nggak perlu lagi tuh bayar biar asuransi lagi terus KPR subsidi juga bebas pajak PPN dan DP nya juga rendah mulai dari satu persen aja dengan semua subsidi tersebut cicilan buat punya rumah jadi lebih terjangkau dan harapannya mereka yang berpenghasilan rendah tetap berkesempatan buat punya rumah dengan dukungan pemerintah nah program KPR subsidi ini sebetulnya ada beberapa pilihan ada yang namanya FLPP SSB terus BP2BT dan lain-lain tapi di video ini aku bakalan bahas spesifik tentang FLPP dan SSB karena dua program KPR subsidi ini yang paling umum terus alokasi dananya besar dan gampang diakses buat banyak orang FLPP itu singkatan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan SSB itu singkatan dari subsidi selisih bunga keduanya sama-sama program KPR subsidi terus bedanya apa sih jadi gini yang pertama perbedaan dari sisi penyedia dananya di program FLPP pemerintah nyediakan 90% atau sebagian besar dana sisanya dari bank penyalur sementara kalau di program SSB dananya itu disediakan sama bank penyalur pemerintah cuman menyediakan dana subsidi aja buat selisih bunganya terus yang kedua perbedaan dari sisi benefitnya dari sisi bunga buat FLPP bunga itu flat 5% selama maksimal 20 tahun sementara SSB flat 5% selama maksimal 10 tahun sisa tahunnya tuh bakalan pakai bunga floating sekitar belasan persen per tahun nah dari sini bisa bisa kelihatan ya walaupun batas maksimal gaji FLPP dan SSB tuh sama-sama 8 juta rupiah tapi program FLPP dan SSB itu ngasih jangka waktu subsidi yang beda jadi menurutku FLPP ini lebih cocok buat kamu yang bergaji di bawah 4 juta rupiah dan pengen ngambil tenor cicilan selama maksimal 20 tahun sementara SSB tuh lebih cocok buat kamu yang bergaji di atas 4 juta sampai maksimal 8 juta dan pengen ngambil tenor cicilan selama maksimal 10 tahun nanti kamu bisa dapat pilihan pakai FLPP atau SSB sesuai sama program yang tersedia di bank pelaksana Oh iya KPR subsidi ini tuh ada kuotanya jadi memang ada kasus dimana kita kehabisan kuota dan harus nunggu sampai periode berikutnya sekarang kita bahas poin kedua yuk rumah subsidi ini ada dimana aja sih dan berapa ya harganya jadi rumah subsidi ini tersebar di seluruh Indonesia buat daftar rumah subsidi di daerah kamu kau bisa langsung nih cek website kementerian PUPR ini di sana kau bisa cek daftar rumah subsidi beserta foto spesifikasi rumah dan juga lokasinya atau kamu juga bisa cek nih di aplikasi Sikasep yang kepanjangannya adalah sistem informasi KPR subsidi perumahan aplikasi ini juga disediain sama kementerian PUPR ya buat harga harga rumah subsidi itu variatif tergantung lokasi dan juga luas tananya tapi rangenya itu 100-200 jutaan di sisi lain pemerintah juga nentuin batas maksimal harga rumah subsidi berdasarkan zona lokasi detil batas maksimal perzonasi bisa kamu cek di tabel ini ya jadi nih kalau misalnya kamu beli rumah subsidi di daerah Jabodetabek berarti harga tertingginya adalah 168 juta rupiah Oh iya penentuan harga maksimal dari pemerintah ini terus berubah dari waktu ke waktu ikutin kenaikan harga bahan bangunan dan juga harga tanah jadi kamu harus selalu cek lagi ya karena bisa jadi waktu kamu nonton video ini harganya udah berubah dari tabel sekarang kita lanjut ke poin berikutnya dengan harga 100-200 jutaan emangnya rumah kayak gimana sih yang kita dapetin kira-kira spesifikasi rumah subsidi tuh kayak gini luas bangunannya minimal 21 meter maksimalnya 36 meter terus luas tanahnya minimal 60 meter maksimalnya 200 meter umumnya rumah subsidi itu terdiri dari satu ruang tamu dua kamar tidur dan juga satu kamar mandi jadi emang belum ada bangunan yang diperuntukkan buat dapur garasi depan rumah juga seringkali masih tanah gitu dari sisi spesifikasi memang cukup terbatas mengingat adanya harga maksimal buat rumah tersebut jadi bisa dibilang rumah maka per subsidi masih perlu direnovasi dulu sebelum sepenuhnya layak buatin tempatin sekarang kita lanjut ke poin keempat apa aja sih syarat yang harus dipenuhin buat ngambil kapal subsidi ini ini dia syarat-syaratnya yang pertama WNI yang berdomisili di Indonesia terus berusia 21 tahun atau udah menikah belum punya rumah dan belum pernah nerima subsidi pemerintah terkait kemerekaan rumah terus gaji itu pendapatannya lebih kecil atau sama dengan batas yang ditentuin punya masa kerja atau bidang usaha minimal satu tahun dan juga punya NPWP juga SPT pajak penghasilan pribadi info lengkapnya bisa kamu cek di link ini ya buat persyaratan dokumen kau bisa cek di link yang ini kau juga bisa cek halaman persyaratan pengajuan kapal subsidi di website bank penyalurnya misalnya ini aku ambil contoh dari bank jatim kamu juga bisa cek di bank-bank lain sesuai pilihan kamu sekarang kita masuk nih ke poin selanjutnya yaitu simulasi kredit emangnya berapa sih DP dan cicilan rumah subsidi masih terjangkau gak ya yang pertama kita hitung dulu nih kemampuan beli rumah kita misalnya Reza gajinya 3 juta rupiah perbulan idealnya beli rumah di harga berapa ya idealnya harga rumah itu maksimal lima tahun pendapatan kita saat ini jadi dalam kasus Reza berarti 3 juta dikali 12 bulan dikali 5 tahun jadinya 180 juta artinya harga rumah maksimal yang mampu dibeli Reza adalah 180 juta cicilan perbulan itu idealnya maksimal 30% dari gaji maka 3 juta dikali 0,3 atau 30% yaitu 900 ribu perbulan jadi cicilan rumah maksimal yang mampu dibeli Reza adalah 900 ribu rupiah perbulan misalnya nih ada rumah yang lagi dincar Reza harganya tuh 150 juta Reza pengen ngambil KPR subsidi kira-kira detilnya kayak gini harga rumahnya tadi 150 juta DP nya katakanlah Reza mau DP 10% atau 15 juta subsidi DP dari pemerintah ada 4 juta jadinya 150 juta dikurangi 15 juta dan dikurangin lagi 4 juta jadi total pinjaman banknya sebesar 131 juta bunganya flat 5% dalam waktu pinjaman 20 tahun atau 240 bulan nah aku udah coba bantu hitungin skenario cicilannya aku itu pakai hitungan anuitas dan linknya aku simpen di deskripsi ya di situ ada spreadsheet dan ada dua sheet di sheet satu itu aku hitung pakai skema FLPP dan di sheet dua pakai skema SSB kira-kira selama 20 tahun Reza tuh cukup bayar cicilan flat tiap bulan sebesar 865 ribu rupiah artinya buat Reza dan teman-teman lain yang gajinya WMR buat bisa dapetin rumah ini beban keuangannya ada dua yang pertama kumpulin DP minimal itu satu persen dari harga rumah tapi aku saranin sih minimal 10% dan juga nyisihin pendapatan tiap bulan sekitar 865 ribu rupiah semoga masih bisa diusahain ya buat temen-temen dengan range gaji WMR oh iya simulasi hitungan aku bisa kamu download dan kamu bisa hitung sendiri sesuai harga rumah dan rencana tenor cicilan kamu ini dia hasil simulasi cicilan Reza pakai skema FLPP dan SSB wah kenapa skema SSB jadi jauh lebih mahal ya bukannya bunganya sama-sama flat 5% gini walaupun bunganya sama-sama flat di angka 5% bunga FLPP tuh berlaku maksimal selama 20 tahun sementara dalam skema SSB bunga 5% ini cuma berlaku maksimal 10 tahun dan sisa kreditnya bakalan dikenain bunga floating sekitar belasan persen per tahun kalau di FLPP Reza tuh cuma perlu bayar cicilan sebesar 865 ribu rupiah flat selama 20 tahun sementara dengan program SSB Reza tuh bayar 865 ribuan di 10 tahun pertama dan sekitar 1,2 jutaan di 10 tahun sisanya makanya tadi aku sempat bilang kalau FLPP aku saranin buat kamu yang bergaji di bawah 4 juta dan pengen ngambil tenor cicilan selama maksimal 20 tahun sementara SSB aku saranin buat kamu yang bergaji 4-8 juta dan pengen ngambil tenor cicilan selama maksimal 10 tahun pertimbangannya iya karena kuota FLPP itu kan terbatas jadi sebaiknya memang dikasih ke mereka yang lebih kurang mampu sementara buat kamu yang lebih mampu aku saranin kamu ngambil tenor yang lebih pendek dan pakai program SSB semoga kebayang ya dan proses hitung ini bisa langsung kamu praktekin dirumah sekarang aku mau bahas poin yang terakhir nih apa sih kelebihan dan kekurangan dari KPR subsidi ini kelebihan utamanya tentu aja harganya yang terjangkau beban bunganya kan terjangkau nih karena bunganya terjangkau otomatis cicilan dan harganya jadi jauh lebih terjangkau daripada KPR non-subsidi selain itu KPR subsidi juga udah bebas PPN terus juga udah termasuk premi asuransi bahkan ada subsidi DP juga tapi dibalik kelebihan pasti ada kekurangannya kekurangannya itu salah satunya ada di kualitas bangunan yang standar atau bahkan beberapa kurang baik material bangunannya juga relatif standar jadi emang agak susah ya ngarepin kualitas bangunan yang bagus karena memang ada kebatasan harga buat rumah subsidi terus rumah subsidi itu juga belum ada dapur dan garasinya juga masih tanah jadi kondisi awalnya menurutku belum layak buat ditempatin perlu direnovasi dulu selain itu dari sisi lokasi umumnya rumah subsidi emang lokasinya agak jauh dari pusat keramaian kekurangan lainnya kita juga diharapin buat nempatin rumah tersebut dimana rumahnya baru boleh dijual atau disewain ke orang lain setelah kita tempatin selama minimal lima tahun dan sama kayak sebagian perumahan pada umumnya kita juga belum boleh ngubah bentuk bangunan di lima tahun pertama jadi menurutku rumah subsidi ini emang diperuntukkan buat kamu yang pengen punya rumah kecil sederhana tapi budgetnya terbatas banget mengingat biaya cicilan rumah subsidi ini bisa dibilang beda tipis sama biaya ngontrak ke rumah oke terakhir aku mau ngasih tips nih buat kamu yang berminat ambil KPS subsidi yang pertama kamu harus cek dulu rekam jejak kontraktor bangunannya sebelumnya pihak developer pernah bangun perumahan subsidi atau kluster lain nggak kalau pernah gimana sih kualitas bangunan yang dibikin kamu bisa coba cek langsung atau bisa juga baca review penghuni rumah yang dibangun sama developer tersebut yang kedua cek material dan spesifikasi bangunan pastiin bangunan itu sesuai sama material dan spesifikasi yang tercatat kau bisa mantau proses pembangunan rumah kamu buat masin hal ini yang ketiga cek akses jalan dan juga lingkungan sekitar saranku pilih rumah subsidi yang akses jalannya udah bagus dan juga ramai pemukiman cek juga fasilitas umum yang ada di sekitar terutama terkait fasilitas kesehatan pendidikan dan juga pembelanjaan dan yang gak kalah penting adalah sumber air bersih sebaiknya rumah subsidi tersebut udah punya akses PDHM oke deh semoga sharing dari aku bisa bermanfaat buat kamu khususnya buat kamu yang mau beli rumah dengan budget terbatas aku ngerti banget beli rumah itu adalah perjalanan panjang dan perjuangan yang gak gampang tapi semoga video ini bisa ngasih kamu alternatif pembiayaan pembelikan rumah khususnya buat kamu yang bergaji WMR atau bahkan di bawah WMR buat kamu yang udah pernah ngambil KPR subsidi ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat buat kamu semua sampai ketemu lagi di video selanjutnya tetap di channel ngomongin uang karena ngomongin uang gak ada abisnya selamat menikmati